Halo people with the spirit of learning Pada video kali ini kita akan berkenalan dengan Tools tambahan yaitu adalah VTUR dan juga Vue Tools pada Google Chrome Jadi VTUR ini sebenarnya tersedia pada Visual Studio Code yang membantu kita Untuk mempercantik tampilan coding Dari extension Vue Pada dasarnya mungkin di komputer kalian saat ini Codingan Vue ini tidak berwarna seperti HTML, Javascript, maupun CSS Karena disini saya menggunakan VTUR VTUR ini yang membantu Codingan Vue saya terlihat seperti Normalnya versi CSS, Javascript, dan juga HTML Tapi jika saya coba disable Saya coba reload ya Nah sekarang akan hanya terlihat seperti ini Berwarna putih Mungkin kalian saat ini berwarna putih seperti ini ya Tapi setelah kalian coba pergi kepada menu Paling bawah Lalu kalian coba cari VTUR Nah setelah itu kalian install Karena disini saya sudah install Jadi saya tinggal hanya perlu enable saja Setelah itu saya kembali kepada Vue Maka akan seperti ini Wow menarik ya Ini sangat penting sekali Agar kalian tidak terlalu bingung Untuk memisahkan mana codingan HTML Mana Javascript dan juga mana yang CSS Oke Lalu yang kedua adalah Vue Tools Disini ada Vue Dev Tools Jadi ketika kita inspect pada Google Chrome Dia disebelah sini seharusnya sudah tersedia Vue Tools Tapi karena disini saya login menggunakan Incognito Maka saya perlu menggunakan Disini Nah jadi disini sudah tersedia Vue ya Nah ada Vue Tools Lalu kita klik kanan untuk inspect Maka kamu lihat disebelah kanan ada Vue.js Seperti ini Kita lihat app Ada bagian logos Oke Nah jadi Sebenarnya Vue Tools ini banyak sekali Manfaatnya seperti melihat komponen Yang tersedia pada website kita Juga ada events yang kita lakukan Nanti juga kita akan coba untuk melakukan Lalu juga ada routing, history Ada performance Dan masih banyak lainnya ya Jadi kalian juga bisa melihat Ketika disana terdapat suatu error Sebagai contoh Disini saya coba Untuk Menghapus ini ya Hapus Oke Maka tersedia error seperti ini Dan error ini terjadi karena Kita tidak memiliki Path atau lokasi Dari folder tersebut Dan ini tidak ditampilkan pada bagian Vue.dev.tools Oke Vue.dev.tools ini akan menangani error Yang berbeda nantinya Yaitu jika kita Memiliki suatu logik yang berbeda Di sebelah sini Oke Nah nanti juga kita akan pelajari ya Tentang Objek Metode Dan masih banyak lainnya Baik terima kasih Saya harap kalian install terlebih dahulu Vue.dev.tools ini Kalian bisa cari disini Vue.dev.tools Pada Google Chrome Lalu kalian coba install Ini gratis Setelah kalian install Kalian juga Gunakan Visual Studio Code Untuk Menggunakan Feature Oke Ini install ya Oke Baik sampai jumpa Pada video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa